Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman untuk cara mencari siaran TransTV, Trans7, CNN, dan CNBC. Nah, di sebagian daerah ini satu MOOC ya teman-teman untuk siaran televisi digital TV tersebut. Karena Trans7 ini akan menyiarkan MotoGP ya teman-teman untuk sirkuit Mandalika yang ada di Indonesia ini. Jadi, kita harus mencarinya dari sekarang ya teman-teman. Untuk pencarian siaran televisi digital menggunakan set-top book ataupun televisi yang sudah support digital itu hampir sama ya teman-teman untuk pencarian siaran televisi digital. Nah, untuk teman-teman saya akan memberikan kepada teman-teman semuanya untuk cara mencari salurannya seperti ini saya akan mensecan secara manual. Nah, ini tidak ada siaran televisi digitalnya untuk TransTV. Nah, di sini listnya juga tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada juga untuk TransTV, Trans7 yang lainnya masih ada ya teman-teman. Seperti RCTI. Ini masih ada ya teman-teman. Nah, lihat. Ini masih ada untuk RCTI-nya yang tidak ada untuk di CHLIS-nya yaitu TransTV, Trans7, CNN, dan CNBC. Nah, kita langsung saya pakai televisi yang sudah support digital merek Aqua ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari saluran di bagian menu ini ya teman-teman. Nah, di sini ada promo untuk membeli televisi yang sudah support digital yang 32 in ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari saluran di bagian menu ini ya teman-teman. Ini bisa diterapkan yang sudah punya set-top book ataupun televisi yang sudah support digital ya teman-teman. Nah, kita ke bagian saluran. Nah, di sini kita akan pencarian manual DTP untuk mencari TransTV dan Trans7. Nah, untuk saluran DTP pencarian manual di sini kita harus memerlukan nomor saluran ataupun nomor kanal. Nah, untuk saluran DTP pencarian manual yang ada di daerah saya, di tempatnya yang ada di Garut ini untuk siaran televisi digital untuk TransTV, Trans7, CNN, dan CNBC ada di kanal 40 ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman di luar Garut ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk mendapatkan nomor saluran ataupun nomor kanal seperti ini. Nanti akan saya jawab satu persatu bila mana ada di daerah sahabat semuanya yang ada TransTV, Trans7 saya akan berikan kalau tidak ada siaran untuk TransTV dan Trans7-nya. mohon maaf ya teman-teman karena itu dari sananya ya belum ada siaran untuk TransTV-nya. Jadi, di berbagai daerah ya. Ada yang belum ada untuk siaran TransTV, Trans7 itu sendiri ya teman-teman. Nah, ini masih sedikit ya teman-teman untuk siaran televisi digitalnya. Nah, ini kualitasnya 33 ya teman-teman. Nanti saya akan benerin dulu nih arah antenanya untuk siaran televisi digital ini. Nah, kita akan langsung benerin untuk arah antenanya. Nah, ini untuk arah antenanya kita langsung pointing ya teman-teman untuk arah antenanya sambil kita scan manual ya teman-teman. Jadi, harus menemukan untuk nomor muknya berikut dengan arah antenanya itu harus benar ya teman-teman. Nah, saya akan ke teman-teman untuk mempraktekannya kita gilirkan untuk ke kiri dan ke kanan ya teman-teman. Nah, kita gilirkan. Nah, di sini kita gilirkan ke kiri dan ke kanan. Bisa juga dengan arah antenanya itu dinaikkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Gilirkan dan kita harus melihat bar sinyalnya. Nah, jadi kita harus berdua ya teman-teman untuk cari siaran televisi digital yang hilang ataupun mendadak tidak ada ya teman-teman. Nah, kalau sudah ada nomor muknya pemancarnya, kita bisa melihat memonitor untuk sinyalnya ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk kekuatan dan sinyalnya masih buruk ya teman-teman ataupun masih bagus. Nah, kita lihat di sini kita langsung coba di klikkan mulai ya teman-teman. Di klikkan mulai. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini sudah pencarian manual ya teman-teman dengan MUX kanal 40. Nah, di sini sudah ada empat pihak untuk trans titi dan trans tujuhnya. Nah, di sini kita lihat CHLIS-nya. Nah, di sini sudah ada tapi masih tersendat-sendat ya teman-teman. Nah, di sini masih tersendat-sendat kayak kaset butut. Nah, kita bisa mengklikkan info ya teman-teman dua kali. Di sini kita lihat untuk sinyalnya masih kualitasnya bagus tapi kekuatannya hancur ya teman-teman di bawah 60%. Nah, kita langsung naikkan lagi untuk antenanya sambil kita pantau ke monitor TV ini ya teman-teman. Nah, kita pantau lagi. Nah, kita gilirkan lagi sedikit sini. Nah, setelah kita untuk prosesnya tadi masih tersendat-sendat. Kita klikkan info lagi ya teman-teman dua kali. Nah, di sini sudah lumayan ya teman-teman untuk sinyalnya dan kualitas dan kekuatannya. Nah, untuk kualitasnya di atas 90% ya teman-teman. Jadi, bagus ya untuk sinyalnya. Jadi, tidak akan tersendat-sendat ya teman-teman. Nah, lihat ini CH untuk Trans TV Trans 7 ya teman-teman. Nah, di sini. Trans TV-nya juga bagus ya teman-teman. Tidak tersendat-sendat. Bisa mengklikkan info lagi. Kalau masih kurang silahkan dipointing lagi atau digeser-geser lagi arah antenanya ke kiri dan ke kanan. Juga ketinggian antena itu berpengaruh besar ya teman-teman. Untuk setiap pemrosesan pencarian siaran televisi digital. Itu teman-teman untuk cara pencarian siaran televisi digital. Untuk Trans TV, Trans 7, dan CNN, CNBC Indonesia. Oke, dari saya semoga bermanfaat. Yang ingin membeli produk dari kami untuk TV-nya, untuk antenanya, ataupun kabelnya juga, ataupun boosternya. Silahkan klik yang ada di keranjang orang ini. Kalau ingin menanyakan seputar siaran televisi digital untuk MOOCs, Trans TV, Trans 7, CNN, dan CNBC Indonesia. Silahkan klik komentar di bawah video ini. Oke, dari saya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.